WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jeneral TNI Bakti Agus Fajari, didampingi jajaran petinggi TNI Angkatan Darat, memimpin upacara penerimaan dua kapal laut TNI AD, yaitu Adri 48 dan Adri 51, yang mengangkut seluruh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam TNI AD untuk daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, hingga Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di Dermaga, Satang Air Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah kurang lebih bertugas selama satu bulan. Lapor upacara penerimaan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Adonara, Nusa Tenggara Timur. Siap? Dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Kapal Adri 48 yang dipimpin oleh Mayor Alex Yudianto selaku Komandan Satgas untuk wilayah NTT, sampai sesuai jadwal yang direncanakan setelah selesai mengerjakan beberapa jembatan penghubung utama di desa Waiburak, kecamatan Adonara Timur. Pada hari pertama, kami sudah mendapatkan respon yang kami tidak duga sebenarnya. Kaget. Mereka kaget. Bapak, kami kaget. Ini kenapa jembatan kemarin tidak ada, sekarang sudah terpasang. Kemudian setelah persemian, itu lebih kami merasa terharu lagi, karena itu murni dari masyarakat, sampai ada yang beberapa orang yang meneteskan air mata, ya, itu mereka terharu atas bantuan. Terima kasih Bapak Tentara, terima kasih TNI. Selang beberapa hari, kapal Adri 51 yang membawa Satgas Penanggulangan Bencana Alam TNI AD wilayah Bima, NTB, sampai. Keterlambatan kedatangan ini diakibatkan pengembangan tugas untuk membantu wilayah Kabupaten Alor, NTT, yang juga terdampak bencana alam. Saya atas nama palastat Angkatan Darat dan seluruh ajaran Angkatan Darat menggunakan terima kasih dan rasa bangga kepada seluruh personil Satgas yang telah dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Jembatan-jembatan yang kami perbaiki ini adalah jembatan-jembatan yang strategis atau merupakan prioritas dari daerah untuk segera dipulihkan karena memiliki unsur kepentingan yang vital bagi masyarakat setempat. Alhamdulillah, masyarakat di daerah sana pun sangat senang semuanya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kasab dan juga kepada seluruh pihak jajaran TNI AD yang telah membantu dalam penyelesaian jembatan tersebut termasuk begitu juga di Kabupaten Alor. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan selalu siap bekerja untuk rakyat dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!